Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kemudian, tutup kemasan dan simpan di tempat yang aman dan terhindar dari paparan sinar matahari. Cara menggunakan obat tetes telinga dengan baik dan benar. Pastikan tangan dalam keadaan bersih atau sudah dicuci. Selanjutnya, keluarkan obat tetes telinga dari kemasannya. Langkah kedua, bersihkan telinga dengan lembut menggunakan kain atau tisu yang lembang. Langkah ketiga, hangatkan obat tetes telinga dengan cara menggenggam kemasan atau wadah selama beberapa menit. Langkah keempat, kocok dahulu kemasan tetes telinga agar tercampur dengan rata. Langkah kelima, miringkan kepala dengan posisi telinga dengan posisi telinga yang akan ditetesi menghadap atas. Atau berbaring dengan posisi miring. Tarik daun telinga ke arah belakang agar memudahkan obat tetes telinga masuk. Langkah selanjutnya, teteskan obat ke dalam telinga sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh dokter. Ujung tetes telinga tidak boleh menyentuh bagian telinga. Kemudian tekan kulit bagian telinga untuk membantu obat masuk. Kedalam saluran telinga. Tetaplah dalam keadaan posisi miring selama beberapa menit. Setelah meneteskan obat, segera tutup tetes telinga dengan keadaan rapat. Langkah terakhir, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air agar menghilangkan obat yang mungkin tersisa. Nah, udah pada tau kan cara pemulaan obat salat mata dan obat tetes telinga dengan baik dan benar? Sekian video untuk kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.